Polres Mesuji amankan seribu butir pilek stasi merek Ferrari, serta dua tersangka pemilik barang haram tersebut. Dua tersangka yang ditangkap adalah Andriani dan Heri, sedangkan satu lainnya berinisial A adalah Buron, yang masuk dalam daftar pencarian orang atau DPO. Hal itu diungkapkan Kapolres Mesuji, AKBP Yuliharyudo di Mapolres setempat selasa 1 November 2022. Kapolres menjelaskan, narkoba jenis pilek stasi itu rencananya akan digunakan untuk pesta malam pergantian tahun. Langsung kegiatan kepolisian dalam bentuk hal penyelidikan dari Satuan Reserasi Narkoba yang dipimpin oleh kasar narkoba, menangkap dua pelaku di wilayah Simpang Palmatama dengan barang bukti sebanyak seribu butir ekstasi merek Ferrari. Sementara itu, kaset narkoba itu David Harlis menambahkan, penangkapan bermula dari informasi masyarakat, dilanjut menyelidikan langsung dari Sat Narkoba, dan kedua tersangka ditangkap tepat di pertigaan jalan di samping Posek Simpang Palmatang pada Minggu 30 Oktober 2022. Menurut David, barang haram itu dipasok dari Sungai Ceperoki melalui jalur air, lalu diantar ke desa Sungai Badak. Selanjutnya, dari desa tersebut, seribu butir ekstasi dibawa lewat jalur darat menggunakan sepeda motor tujuan menggala tulang bawang. Pasal 114 ayat 2, Junto pasal 132 ayat 1, Subsidiar pasal 112 ayat 2, Undang-Undang nomor 35 tahun 2009, dengan ancaman hukum paling singkat 6 tahun dan paling lama 20 tahun. Dalam kasus ini, peran para tersangka, Andri sebagai pembeli dan pengedar ekstasi jenis ekstasi, Heri sebagai kurir yang menerima dan menemani Andri, dan A yang masih DPO sebagai bandar besar dan penjual. Para tersangka dijerat dengan hukuman pidana paling singkat 6 tahun dan maksimal 20 tahun, dengan denda paling sedikit 1 miliar rupiah atau maksimal 10 miliar rupiah. Dari Kabupaten Masuji, Juan Situ Meang, Rilis IDTV, melaporkan. Terima kasih telah menonton!